Oke nih Pak Tovik berkaca kepada kasus sendiri Nah ini, bagaimana sih Pak Tovik motif-motif Terutama motif-motif mafia tanah ini Dalam menguasai lahan korbannya di Indonesia Karena kan saya baca di beberapa data Sampai 242 kasus mafia tanah yang terjadi sejak 2018 Nah kenapa ini terjadi banyak sekali gitu Pak Tovik Saya sampaikan dulu bahwa Masalah mafia tanah Praktik mafia tanah itu Sudah berlangsung sejak lama sekali Mungkin pernah mendengar kasus jonggol Ketika ada rencana Ibu kota akan dipindahkan ke jonggol Maka tanah di jonggol menjadi saat tinggi Itulah semua praktik mafia Jadi mafia tanah itu telah berlangsung Jadi mafia tanah itu telah berlangsung itu puluhan tahun Tetapi orang tidak ngeh terhadap hal tersebut Bahwa praktik mafia itu adalah terjadi di depan hidung mereka Kenapa kemudian sekarang menjadi heboh? Itu karena ada se... Ini karena Menteri sekarang Menteri ATR BPN Pak Sofian Jalil Yang kemudian membuat rencana Adalah menghapus Mafia tanah di Indonesia Dia kemudian membentuk tim anti-mafia tanah Satguards anti-mafia tanah Ya kan? Dan kemudian mengejar mafia tanah kemana-mana Akhirnya menjadi heboh Orang mengerti Dalam konteks tersebut itulah Kemudian diketahui bahwa Jaringan mafia tanah itu Bahkan ada di dalam BPN sendiri Karena itu sejumlah orang yang kelihatannya Terkait dengan hal tersebut Itu kemudian diberhentikan Dipecat dan sebagainya Jadi Dianggap oleh orang Kenapa sekarang terjadi? Sekarang terjadi karena Ada sebuah upaya Sungguh-sungguh Negara untuk menghancurkan mafia tanah Karena itulah mencuatlah mereka ke permukaan Nah bagaimana Mafia tanah itu Mafia tanah ini Seperti kasus misalnya Nirina Itu pasti pertama adalah melibatkan Mungkin lurah Dia harus ada surat dari lurah Kemudian harus diketahui oleh camat Kemudian ada BPN Kemudian setelah itu entah apa-apa lagi Bahkan ada oknum dari kejaksaan Bisa terlibat Ada oknum dari kepolisian Dari yang terlibat Ada bahkan Hakim yang terlibat Dari situ kita melihat bahwa Pejabat-pejabat berwenang Itulah terlibat semuanya Kenapa bisa dilibatkan? Karena ada kekuatan Di luar mereka yang berwenang ini Kekuatan apa? Bisa kekuatan politik Bisa kekuatan uang Tetapi menurut saya Masalah mafia tanah itu adalah Kekuatan uang Kekuatan uang itulah kemudian Men-generate Pihak berwenang untuk berlaku jahat Di dalam konteks tersebut Nah bagaimana hal tersebut? Menurut saya Seharusnya Memang harus kita ketahui Siapa aktor intelektual Di bawah itu semuanya Pasti ada Nah kalau misalnya aktor intelektual ini Belum kita ketahui Maka Menjadi masalah Masalahnya adalah Praktek mafia tanah Akan terus berlangsung Terus menerus Terus menonton Terus menonton Sub indo by broth3rmax